Satuan Polisi Pamung Perajak, Kelurahan Rambutan menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di Jalan Raya Bogor. Para pedagang membongkar sendiri lapak-lapak mereka. Para pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Bogor membongkar lapak-lapak mereka setelah didatangi petugas Satpol PP, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur. Satpol PP menertibkan para pedagang karena mereka mengambil hak-hak pejalan kaki di Jalan Raya. Para pedagang ini sebenarnya sudah diminta pindah ke lokasi binaan, namun mereka lebih memilih berjualan di atas trotoar karena ramai pembeli. Sebenarnya kita sudah gak gentintinya untuk memberikan pengarahan, himbauan agar lebih tertib dan tidak berdagang di atas trotoar dan di atas saluran. Ini tidak di atas trotoar, kalau trotoar sampai ini sampai ini, kalau di atas saluran, kalau memang itu ya nanti bisa dimundurin lagi, masalah tempat kita juga lebar. Namun pedagang membantah berjualan di atas trotoar, mereka berdalih masih menyisakan ruang untuk pejalan kaki. Para pedagang kaki lima di Jalan Raya Bogor tidak hanya menghalangi akses pejalan kaki di trotoar, tetapi mereka juga menutup saluran air. Satpol PP Kelurahan Rambutan mengaku tiap hari menertibkan para PKL yang berjualan di atas trotoar, penindakan kerap diberikan dengan menyita peralatan para PKL yang membandel. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Yulisa Febiola, AINews melaporkan.